contohnya ini jelek kerotaknya kalau banyak kotoran ya jadi mengakibatkan amba ane lu awet deweku ngongserong ya ini misal tak kasih bensin lagi ya langsung rusuk abel misal saya peras Oke misal saya peras Oke misal saya peras lagi Waduh lah kok ini hati full pump enggak lemah gimana Wow oke sama ngerti dewe barangnya seperti yang saya katakan Oke ini bukan lagi bensin apa jenis anu masih ledok ini mas ya ledok ini loh ngerti dewe sing di peras aja sih akeh ya loh ini misal saya peras lagi Oh ya misal saya peras lagi sih rusuk nah ini ini yang mengakibatkan full-pump ini lemah ya lemah tekanannya yang mengakibatkan full-pump lemah Rdw barangnya tak putusnya lebih dekat loh masuk iki bensin ikiledok kigio ikiledok Oke loh kayak gini penangkutannya kok ingin ledok ini mas jadi saat jika regulator full-pump ini bermasalah itu akan membuat tekanan full-pump jadi lemah walaupun sambil ganti rotak bolak-balik merek pukai bolak-balik yo pancetai itu lemah bos ya jadi rawatlah full-pump Anda sesuai dengan SOP dari bengkel sama yang sendiri ya dari bengkel sama yang sendiri kalau di SOP di bengkel saya satu tahun sekali saya minimkan untuk ganti filter full-pump karena apa Yes kotor masko ikul juntui kotor nah ini kalau kotor buang seperti itu bisa mengakibatkan tekanan full-pump itu lemah kemudian rotaknya itu bisa mati sendiri seperti yang saya tangani motor ini tapi ketika sammen hentak dengan pukulan di rotaknya padahal rotak mati sammen buanting ini masih ya misal sammen banting kayak gini ya gini ya itu bisa bunyi lagi percaya apa enggak itu rotak masih bisa ditolong karena dari dalamnya itu itu banyak kerak banyak kerat banyak ledok gitu ya banyak kotoran ya oke selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 jadi pulpam itu tidak lagi lemah, tetap enteng nyedotnya itu tetap enteng seumpama hidung kita itu tersumbat seperti kotor-kotoran beleduk-beleduk lumpuh kan di hidung kan ada saringan yang namanya saringan di hidung kita itu adalah rambut itu jadi lumpuh sedotannya kita bagaimana kan payah jelek itu ntar ke paru-paru contohnya ini jelek ke rotaknya kalau banyak kotoran jadi mengakibatkan amba aneh itu ini misal kita kasih bensin lagi misal saya peras oke misal saya peras oke misal saya peras lagi waduh lah kok ini hati pulpam itu tidak lemah gimana oke oke saya mengerti dewi barangnya seperti yang saya katakan oke ini bukan lagi bensin apa jenis ini aneh mas ini ledok ini mas ledok ini loh ngerti dewi yang diperas saya sehake ini aneh misal saya peras lagi misal saya peras lagi seh rusuk kok nah ini yang mengakibatkan pulpam ini lemah ya lemah tekanannya yang mengakibatkan pulpam lemah rute di barangnya tak butuhnya lebih dekat loh masuk ini bensin ini ledok ini loh ini ledok oke loh kayak gini penampilannya kayak gini ledok ini mas jadi satu filter pulpam saja mengeluarkan ledoknya kayak gini kotorannya ya oke jadi yang mengakibatkan pulpam itu rotaknya itu sering macet kemudian rotaknya itu tidak berputar tidak mau dengung nah itu yang diakibatkan oleh kotoran yang dihisap dari dalam tanki ya ntar ini tak kurasi ya ini kita buka dulu ya oke kita lepas dulu yang pertama kabelnya rotak adalah hitam urutannya yang kedua merah harus dihafal yang ketiga punya indikator bensin hitam kemudian yang terakhir merah ya yang terakhir merah berarti urutannya hitam merah hitam merah hitam merah kepunyaan rotak hitam merah kepunyaan indikator bensin oke kita lepas ini bukaannya penak ini biasanya kan kotak angin ini terbuka hati-hati kalau melepas di dalam ini ada o-ring ntar harus dipasang lagi ya kotornya seperti ini dalamnya sangat kotor oke oke dalamnya juga kotor penampakannya seperti ini kotornya oke kotornya seperti ini oke kotor ya sangat kotor oke jadi ini tidak usah diganti rotak ya tidak usah diganti rotak karena apa ini yang menghambat rotak ini mati itu karena ledok ini mas tanganku dijik lemaknya gini nah oke wow kayak gini oke oke jadi yang menghambat rotak tidak bisa mutar kan di dalam rotak ada seperti dinamu stater ada angkernya ya juga ada bostelnya ya jadi kalau menurut saya di dalam sini itu piernya itu kena ini mas bostelnya sama piernya itu macet kena kotoran ini jadi piernya tidak bisa nonjok tidak bisa nekan ke angkernya jadi disini langsung mati tapi ketika sameng kasih hentakan ini bisa hidup lagi ya atau sampai bersihkan tapi ini 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 bulu-bulu ya bulu apa ini kayak ulu fokus ini 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 kalau menurut saya lebih baik like sameng mekanik tanya orangnya kalau dananya minim tidak usah ganti ini normal kembali kalau kita bersihkan nah misal kalau sameng dananya banyak sameng ganti WAE ya ganti WAE oke ini cukup saya ganti rotak sama filternya seharusnya cuma filternya saja yang kita ganti ya filternya saja sudah cukup ya oke ini tak bersihkan ganti filter sama rotaknya terserah sameng sameng anu yokenek sameng ganti-kenek enggak ganti-kenek kalau menurut saya tidak usah diganti juga bisa masih bisa dipakai kimek kena kotoran tog ibus ya sambil sameng hidupkan jangan ingin sambil sameng hidupkan sameng semprot sameng rendem di apa di bensin ya sambil sameng kasih suple kemudian biarkan dia membersihkan sendiri ya oke jadi saja bis bis yoh gara-gara full pump ini tiba-tiba mati tidak dengung lagi itu yang pertama tekanannya biasanya itu bisa jadi lemah tiba-tiba langsung mati itu semua karena dari filter yang kotor kalau tidak segera sameng ganti filter dalam satu tahun sekali berarti dia siap-siap rotak sama akan lemah akan mati ya tapi sama serdisi rutin setahun sekali ganti filter full pump di dalam tenggi nah insya Allah rotak sama full pump sama aman motor sama tidak akan mogok tidak akan apa hudo tekanannya juga normal ya bis gitu saja penggir poin ini ya poin ini mas rusun nih bis kalau bisa ya yongin lemas sing duwe sepeda kan duwe yake ya lebih baik tak ganti ini bisa cok ngomong-ngomong sameng ini aslin sih kena gawe ya kena gawe cukup sameng bersihkan saja ini di dalamnya sambil sameng sambil sameng bunyikan kasih input kemudian sameng semprot apa bensin bisa injektor cleaner bisa yang penting ini hidupkan kasih suplai positif negatif sameng hidupkan sameng rendam di bensin biar membersihkan sendiri ya ini oke gitu saja aku tak ganti mas benwong bahagia montornya awet terus gitu saja bos tak ganti ini oke jadi untuk kawan-kawan ya misal sameng ngomong nang pelanggan nang pelanggan sameng sameng bilang ya pak ini filter full pump itu harus diganti satu tahun sekali agar tekanannya itu normal tidak lemah dan juga full pump sameng itu tetap apa kenceng tekanannya ya tekanannya itu tetap kenceng dan injektor itu enak dipakai maksudnya indektor itu nyemprot nyemprot noise sesuai gitu ya oke oleh ini misal o-ringnya jangan sampai hilang ya o-ring ini oke karena apa di dalam full pump itu ya ada yang namanya regulator full pump ini nah jika ini ini regulator full pump ya jika ini error atau bermasalah itu ketekanannya itu lemah walaupun sameng gonta ganti rotak bermerek merek apapun cuma bertahan satu hari kemudian rotaknya lemah lagi satu hari rotaknya lemah lagi itu bisa diakibatkan oleh dari ini ya dari regulator full pump jadi kalau regulator full pump ini lemah bisa sameng kasih yang namanya baut tip ya baut-baut cilik loh sekiranya meleburi kono bisa menutupi bisa menutupi itu kita sumbat disini nah itu membuat tekanan bisa naik lagi ya tapi ojok duwur-duwur tekanan misalkan standarnya kan 42 PSI ojok sampai dikasih 60 PSI ya itu berdampak apa jelek ya bertampak jelek wis ojok ojok kasih 60 PSI kasih minimal 45 PSI gak apa-apa ya oke jika regulator full pump ini bermasalah itu walaupun sammen ganti apa jika regulator full pump ini bermasalah itu akan membuat tekanan full pump jadi lemah walaupun sammen ganti rotak bolak-balik merekopuai bolak-balik yuk pancetai itu lemah bos jadi rawatlah full pump anda sesuai dengan SOP dari bingkir sammen sendiri ya dari bingkir sammen sendiri kalau di SOP di bingkir saya satu tahun sekali saya minimkan untuk ganti filter full pump karena apa ya kotor mas kok itu kotor ini kalau kotor buang seperti itu bisa mengakibatkan tekanan full pump itu lemah kemudian rotaknya itu bisa mati sendiri seperti yang saya tangani motor ini tapi ketika sammen hentak dengan pukulan di rotaknya padahal rotak mati sammen buanting ini mas bisa bunyi lagi percaya apa enggak itu rotak masih bisa ditolong karena dari dalamnya itu banyak kerak banyak kerat banyak ledok banyak kotoran itu saja jadi kalau tekanannya itu lemah misal gota ganti rotak tekanannya lemah berarti regulator full pump itu bermasalah untuk mengakal itu disumbat gitu saja ini saya ganti rotak baru jangan lupa orangnya dipasang ini orangnya saya pasang jadi kalau sammen memang menekuni dunia sistem injeksi servis beda-beda motor injeksi sammen harus mengerti yang namanya kerjanya pad itu apa seperti contohnya rotak ini full pump ini kerjanya itu apa kalau saya tahunnya saya tidak sekolah tahunnya memberi tekanan ke injektor memberi tekanan bensin nyedot ambil nyebul pastikan tekanannya itu normal tekanan normal itu 42 PSI toleransi 35 PSI misal ada di 20 PSI motor masih bisa dihidupkan masih bisa dibuat jalan me-e kurang responsif gas-gasane bawai kurang ngisi kemudian saat motor sudah jalan lari jalan kenceng itu top speednya agak berkurang dikit agak berbeda karena apa tangan-tanjakan juga berbeda karena tekanannya rotaknya itu bermasalah kurang semburan BBME yang injektornya kurang kenceng ini cara kerjanya rotak itu apa fungsinya itu apa cara kerja full pump nah jika jika full pump balik-balik mati jika filter full pump itu kotor itu menyebabkan apa ini ini balik ini balik ini ngedot balik filter full pump water banget reddok ini ngedotnya makso mengkis-mengkis mas ya oke untuk pemasangan kalau yang ini hitam dulu kemudian merah ya kayak gini ya hitam dulu kemudian merah terus 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 ya oke kemudian yang di atas tidak ada o-ringnya ya tidak ada o-ring langsung pasang saja ini padak nobolongan ini padak nobolongan ini ini dong mas oke padak nobolongan ini dong kemudian sampai tekan sampai klip semua yang tadi kan tidak klip nah ini kan tadinya kan tidak klip ini oke yang dua ini tidak klip dari bawaannya motornya tadi ya ini harus kita klipkan oke tidak klip ya tidak klip fokus orang klip orang klip kita klipkan ini orang klip kita penuh nah sampai semua itu terkunci dengan rapat ya oke sampai semua itu terkunci dengan rapat oke ya kalau sudah ya kemudian pasang ini hitam dulu ya hitam dulu kemudian merah indikator bensin urutannya seperti ini mas ini cara servis full pump seperti yang saya katakan agar motor sammen itu tidak bolak-balik ganti rotak oke ya yang ganti rotak kemurah mas filter apa yang ganti di kokon ganti full pump gini nah jika regulator full pump itu bermasalah atau error ya sammen harus ganti full pump kalau di akal ya joe seman-eman mas ilmu sesatiku ya terus gini saja kemudian sammen pasang filternya kalau di filter kan sudah ada o-ringnya ya yang baru kemudian jangan lupa sammen sedot bensini di tank ini motornya wong sammen bersihkan juga pastikan tidak banyak kotoran ya nah ini kan ada o-ring oke oke ada o-ring ya kita pasang masangnya ceklik nah kan rodewe barangnya ceklik gitu saja mas ya oke kemudian o-ring full pump ini tidak saya ganti karena ini tidak melar ini kepunyaan kalau tidak salah ini kepunyaan bu kalau tidak salah ini kepunyaan apa jenis o-ring tutup ke lab yamaha ya karena molar ini sengaja tadi mau saya ganti tidak usah mas oke kita pasang dulu atau kita sedot ya kita sedot bbnnya dulu ya kita sedot bbnnya sih kita sedot oke oke jadi disini bbnnya orangnya sudah tak sedot anonim ini nah ini pasti kotor caranya gimana ini kan bersih mas ya ini kan bersih ya bersih gak ada kotoran botol bensin udah bersih nah kemudian tak tuangkan disini ya sebentar kotor banget yuk harus kita lho aduh kok ini mas kotor mas kotor mas kotor banget bbnnya orangnya itu kotor banget lho bbnnya orangnya itu kotor banget kemudian warnanya juga sampe ngerti di warna ini ini jenis bbn kotor wah ini ledok sungguhan ini ledok tapi ledok halus ya ledok halus ini bbn bening kolek lanjut ini mari kepanasan ya rotok bening titik ya ini mari kepanasan loh rotok bening sampe sampe bedakan sendiri warnanya ya oke nah ini punyakan saya nah ya sampe bedakan sendiri ini rotok bening ya ini butok oke ini butok ya oke gitu aja ini bbnnya akan saya ganti karena bbn orangnya ini butok gak usah gak usah digawe lagi ini mas ojok ojok digawe ini soalnya ada campuran itu ledok-ledok ya ledok-ledok kayak lemang kayak ini loh campuran kayak ini loh mas nah jadi bensin itu bercampur dengan ledok-ledok kayak ini jadi warnanya itu ya ledok ya warna ledok ini oke ya jadi setelah kita ini kita ambil dari tanky-nya tanky-nya kita bersihkan ini jangan dipakai oke mes tak pasang ini mana mes untuk pemasangan mes sangat gampang bentar oke tak bersihkan juga jalannya kasih sisa-sisa ppm dulu ya kasih sisa-sisa ppm kalau dirasa bersih kalau dirasa bersih ya bersih itu bekasik karatan duduk apa duduk ledok bekasik karatan duduk ledok bekasik karatan oke kemudian kita pasang full pump barunya pokok yang dua sepeda injek satu tahun sekali samen minim harus ganti filter full pump agar tekan tekanannya itu normal tidak lemah dan juga motor anda tidak banyak keluar uang biaya ya man-man rotaknya tidak mati tidak lemah oke kemudian kita pasang seperti biasa misalnya kemudian oke hasil akhir mari ke apapun ya tinggal bawa pulang